Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtube Welcome back to my channel Yuk cari tau Baik sobat sekalian Di kesempatan kali ini Saya mau berbagi kepada sobat sekalian Terkait banyaknya Kasus yang tidak lulus Seleksi administrasi Dan nanti ada contoh Beberapa kasus tersebut Serta alasannya apa Dan sekaligus saya akan memberikan Tips dan trik gimana caranya Mengajukan sangga ya Infonya simak terus Di video ini hingga akhir Biar sobat semua tidak gagal paham Selanjutnya sobat Sebelum masuk ke inti videonya Saya sarankan kepada sobat Agar bantu support channel kami Dengan klik tombol subscribe Serta diaktifkan pula loncengnya ya Nah sobat Bagi sobat sekalian Yang lolos seleksi administrasi Saya ucapkan selamat ya Dan mudah-mudahan bisa lulus Sampai tahap akhir nanti Dan terakhir menjadi ASN ya Namun bagi sobat yang belum lulus berkas Tetap bersabar Dan sementara ikutin tips dan trik dari kami Dan mudah-mudahan bisa lolos seleksi administrasinya Berikut ini kami akan menunjukkan beberapa Update-an terkait Lulus dan enggaknya Serta pengumuman seleksi administrasi CPNS maupun P3K ya Pertama Untuk yang kalian itu CPNS Atau melamar CPNS Itu pengumumannya Sudah mulai dilakukan dari kemarin Sehingga Silakan akses langsung ke sistemnya Namunnya SSCISN ya Apabila nanti sobat sekalian itu muncul kayak gini Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas Berarti sobat sekalian sudah lulus Namun apabila kalian itu pendaftar P3K Saya rasa sobat sekalian Tampilannya akan seperti layar kami ini Cuman ada cetak kartu informasi akun Dan cetak kartu pendaftaran Belum ada pengumuman lulus atau enggaknya di bawah sini Seperti tampilan ini Terus sobat Ini ada beberapa teman kita Yang banyak sekali kasus enggak lulus sobat Salah satunya teman kita ini Mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi Karena belum memenuhi persaratan Alasan TMS dari verifikatornya ini Masa berlaku akreditasi tidak sesuai pada saat kelulusan Sobat Perhatikan ya Apabila masa akreditasinya itu ternyata Sobat punya itu bukan pada saat kelulusan Bisa nantinya itu enggak lulus So hati-hati sobat Misalnya sobat lulusnya tahun 2012 Itu akreditasi misalnya B atau C Terus sobat itu Universitasnya atau program studinya di tahun ini Bagus tuh Terus sobat upload yang bagus itu Jangan harap bisa lulus sobat Karena ada kasus seperti ini nih Yang diminta saat kelulusan Tapi sobat upload Yang sekarang Jadi enggak bisa Harus sesuai sobat Ini kasus pertama sobat Kita lihat kasus kedua Ini juga enggak lulus Alasannya kayak gini Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang tersedia Contohnya Kalian mau melamar misalnya ya Fisika Fisika khususnya untuk laboratorium Tenaga laboratorium Yang dibutuhkan itu S1 fisika Sementara sobat itu S1 pendidikan fisika Jadi enggak bisa ya Ijazahnya itu pendidikan Tapi yang dibutuhkan itu fisika murni Karena enggak sesuai ijazahnya Maka dapat dikategorikan TMS Seperti kasus ini Kita lihat kasus lain sobat Ini ada lagi kasus dari teman kita Mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi berkas lagi Disini alasannya kayak gini Pada surat permohonan Tidak menyebutkan formasi jabatan yang dilamar Yang disebutkan formasi jabatan umum Seharusnya menyebutkan formasi jabatan terampil bidan Misalnya Hati-hati sobat Ini cuma gara-gara Enggak menyebutin secara spesifik aja Langsung auto gugur Sarat administrasi yang tidak terpenuhi Seperti itu ya Surat lamaran ditunjuk kepada Bupati Pelungkung Atau ditulis Tangan atau diketik Di tanda tangan di atas materai 10 ribu Nah Ini syaratnya Kalian alasannya ini nih Kalian harusnya menyebutkan Pengen lamar apa Formasi jabatannya Misalnya bidan ya bidan Ini enggak disebutkan Maka auto gugur Masih ada lagi sobat Ini alasan berikutnya Ini lagi teman kita itu Alasan gagalnya Surat lamaran yang diunggah Bukan dipindahi dokumen asli Atau bukan pindahian dokumen asli Harusnya sobat Yang sobat upload itu Yang sampaian tulis Atau kawan-kawan tulis di kertas Kemudian di scan Jangan sampai bukan aslinya Terus di scan Di upload lagi Aduh gagal Jadi auto enggak lulus seperti ini Kemudian sobat Ada lagi nih Kasus baru lagi Alasan TMS Surat keterangan yang di upload Sudah lewat bulan kelulusan Surat keterangan yang di upload Sudah lewat bulan kelulusan Wah hati-hati sobat nih ya Ini kaitannya sama Transip nilai asli Dan dokumen akreditasi Perkuran tinggi Dan program studi Oleh badan akreditasi nasional Perkuran tinggi Atau BAN PT Jadi sobat Apabila nanti itu Kasusnya seperti ini Ini kaitannya sama Itu ya Misalin akreditasinya sobat itu Yang diminta itu Tahun 2012 tadi Yang sobat upload Masih tahun 2012 Tapi bulannya udah lewat Masa aktif Maka dianggap Tidak lulus sobat Ini yang terakhir Ada lagi nih Kasus TMS Atau gagal juga Alasannya Ijazah tidak sesuai Kualifikasi pendidikan Berarti sama dengan tadi ya Ijazah yang lain Dipakai ngelamar yang lain Apabila sobat Ngalami kasus Seperti ini Kasus pertama Seperti kasus ini ya Di hasil STISN Akunnya sobat Akunnya itu Nggak menunjukkan Lulus atau gagal Sabar Berarti itu memang Belum ada pengumuman sobat Dan udah resmi Dikantakan bahwa Untuk P3K Memang Diundur pengumumannya Itu kasus satu Terus apabila sobat Sekalian mengalami Kasus seperti ini Gagal Gagal Atau TMS ya Jangan khawatir Sobat lakukan sanggah Seperti Info ini ya Disini Ada sebuah info Terkait Gimana sih caranya Mengupload Caranya menanggapi Sanggah Supaya ketika kita Dianggap gak lulus Bisa kita sanggah Dan bisa lulus Pertama Buka website HTTPS STISN .pkn.go.id Seperti tadi ya Jangan lupa Masuk menggunakan NIC Dan password Yang sudah dibuat Kalau lupa password Bisa di reset Di sana ya Setelah masuk Terus cari kolom Untuk pengajuan Sanggahan Ini kita bisa Lihat seperti tadi Nanti di sana Ada kolom Pengajuan sanggah Sobat sekalian Klik kolom tersebut Ya sobat Kemudian Ceritakan Dalam kolom itu Sanggahan Kronologi Dan lampirkan Berkas pendukung Yang telah disediakan Sebelumnya Nah nomor 4 ini Perlu digarisbawahi Kadangkala Di kolom sana itu Tidak bisa upload Berkas Nanti saya akan Kasih tips Dan trik Gimana supaya Bisa upload Berkas Di ibaratnya Kolom tersebut Tapi sebelum itu Silahkan tulis Kronologi Kenapa Sampai kira-kira Sobat melakukan Kesalahan tersebut Atau Kira-kira Gimana supaya Meyakinkan Pihak verifikator Supaya sobat itu Bisa lolos Dan pastikan Sanggahan itu Ada bukti pendukung Seperti yang sudah Sampaian upload Semuanya ya Setelah menjelaskan Semua kronologinya Pelamar CPNS Dan P3K Harus melengkapi dokumen Jadi kemungkinan Nanti bisa Nge-upload Sobat ya Nah tapi Perlu diingat Sobat Dalam hal sanggahan Panitia seleksi Dapat menerima Atau menolak Sanggahan Atau keberatan Yang diajukan oleh pelamar Jadi harus Ibaratnya sobat Harus hati-hati Atau kalau perlu Cari nomor HPnya Telepon dan minta Diluluskan sobat ya Oke sobat Berikut adalah Sorry Demikian adalah Penjelasan terkait Banyaknya kasus Gagal seleksi Administrasi Dan kira-kira Gimana cara kita Menanggapinya ya sobat ya Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga-moga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati